Halo semuanya perkenalkan nama saya Kada Agung Bagi Satra Budi Tulana dengan nunggu 10554.137 Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deklarasi variable Nah seperti yang bisa kalian lihat pada layar ini Ini adalah saya menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemograman Visual Lab Nah sebelumnya saya sudah sempat membuat sebuah program deklarasi variable Jadi saya akan menjelaskan step by step cara membuatnya seterangan cara pemogramannya Sebelum masuk ke dalam ekstremusi Alangkabatnya kita perlu mengetahui apa sih itu variable Nah variable adalah suatu tempat penyimpanan sementara Dalam memori komputer yang diberi nama sebagai pengenal Bersifat sementara karena variable hanya di alokasikan dalam memori komputer Pada saat program dijalankan saja Variable yang akan digunakan dalam program harus di deklarasikan terlebih dahulu Nah deklarasi ini berarti memesan memori dan menyentukan jenis data yang dapat disimpan di dalamnya Nah nama variable atau identifier itu bersifat bebas Tetapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama tidak boleh ada spasi Yang kedua tidak boleh mengandung operator aparatik Yang ketiga tidak boleh diawali dengan angka Yang keempat tidak boleh diawali atau merupakan reserve form dalam masa pemograman Dan yang terakhir adalah mencerbaikan data yang akan disimpan Nah ini adalah contoh penting arasian variable Nah dalam bahasa pemograman Penting arasian variable itu berbeda-beda ya Nah khusus dalam materi yang kali ini Yang menggunakan bahasa pemograman visual basic Jadi sintaks dalam penting arasian variable itu dijawab dengan pendudukan dim A a nama variable Nah s itu adalah untuk menentukan jenis tipe data yang diingin menggunakan Seperti contohnya yang di dalam tabel Yaitu menggunakan integer Kita masuk ke dalam tipe data Tipe data digunakan untuk membatasi nilai suatu variable Nilai dari suatu variable dibatasi karena untuk efisiensi pemakaian memori Tipe-tipe data yang sering muncul atau sering dipakai pada umumnya Yaitu string, integer, bolehan, dan lain sebagainya Nah kita kembali ke dalam visual lab Seperti yang kalian bisa lihat Saya sudah sempat membuat sebuah program Dimana program ini adalah kita harus meng-inputkan beberapa data Dan kemudian data itu ketika kita klik ok button ini Maka akan keluar outputnya Sesuai dengan data yang kita input Dalam variable ini Nah sebelum itu Kita membutuhkan yang namanya properties Nah properties itu adalah komponen-komponen yang akan digunakan Sebagai penampil dalam program tersebut Properties yang saya gunakan disini ada tiga macam Yang pertama itu ada label Yang kedua itu ada label text Yang ketiga itu ada button Nah untuk mencari semua properties ini Kita perlu mencari di toolbox Namun ketika tidak ada toolbox disini Kalian bisa mencari disini Berikut dahulu Nah setelah itu Akan tampil atau akan muncul tampilnya seperti ini Ini adalah berbagai macam jenis properties yang bisa kalian gunakan Nah berhubung kita akan menggunakan properties yang seperti ini Kita perlu mencari Kita perlu mencari Dan pertama ada label Nah untuk menggunakannya Kalian cukup klik Lalu drag ke tempatnya ini Kalian setuju Contohnya seperti disini Kemudian untuk label text juga sama Nah ketika kalian kebingungan Kalian bisa mencari disini Jadi masuk saya text box ya Nah caranya itu Kita klik Drag dan Lepas Nah seperti ini Nah ukurannya Yang bisa kalian atur sesuai keinginan Dan yang terakhir adalah button Nah seperti ini Karena berhubung Saya hanya menggunakan Ini saja Jadi kita hapus saja ya Nah untuk mengubah Atau meng-custom properties yang disini Kalian bisa menuju ke area Puntuk bawah kanan Yang ada tulisan properties Properties di bawah ini Seperti mengganti Judul label text Kalian bisa menggantinya Di judul taget text Seperti contohnya ini Nama Nama Umur Jurusan Waktu nama Waktu umur Waktu jurusan Seperti halnya juga sama Seperti di label text Untuk button Kalian juga bisa mengubahnya Dalam Kolonnya ini Contohnya ini Saya mengubahnya Menggunakan kalimat Kata ok Selain itu Latar belakang ini juga Kalian bisa custom Saya menggunakan warna Nah seperti itulah gambaran Cara Membuat Tampilan Program Yang kalian ingin Buat Ya ini secara sederhana Nah Bagaimana sih Langkah selanjutnya Yaitu Kita akan Masuki Pemogramannya Atau coding Caranya itu Yang pertama Kalian klik ini Dua kali Maka akan Tampilan seperti ini Nah Sebelumnya Codingan ini Sudah sempat saya buat Berbarengan dengan Desain programnya Jadi saya akan Jelaskan Berhubung Berhubung Yang kita bahas Sekalang adalah Tentang Deklarasi Variable Maka saya akan Menjelaskannya Tentang Variable saja Sesuai dengan Aturan dalam Pendeklarasi Variable Yang saya jelaskan tadi Sintaksnya itu Diawani Dengan Kalian Kata Dim Dim Nama Variable Nah Berhubung Saya menggunakan Tiga Variable Nama Umur Jurusan Saya masukkan Seperti ini Dim Nama Komah Jurusan A String Nah String ini Karena Nama Variable Nama Variable Jurusan Ini Bersifat Tidak Numerik Atau Tidak Mengandung Nomor Angka Angka Berbeda Dengan Variable Nomor Karena Ini Bersifat Numerik Atau Mengandung Angka Jadi Menggunakan Tipe Data Integer Seperti Gambarannya Nah Bagaimana Caranya Langkah Selanjutnya Karena Kita ingin Mengisi Atau Menginput Data Lalu Bakal Keluar Dalam Bentuk Output Kodingannya Seperti Ini Untuk Variable Nama Karena Kita Akan Mengisi Data Dalam Textbox Ini Kita Menginput Textbox Ini Kedalam Kodingan Ini Nah Caranya Itu Untuk Mengetahui Kalian Nama Textbox Ini Kalian Bisa Pergi Ke Pocok Lagi Ke Bagian Properties Di Bawah Tulisan Properties Ini Sudah Ada Namanya Nama Dari Properties Berhubung Ini Nama Properties Nya Adalah Textbox 1 Maka Kita Akan Masukkan Namanya Textbox 1 . Text Ini Tujuannya Adalah Agar Data Yang Kita Masukkan Di Textbox 1 Masuk Kedalam Variable Nama Nah Setelah Itu Untuk Output Agar Nah Apa Namanya Data Yang Kita Kita Input Disini Bakal Keluar Disini Kita Perlu Memanggil Kedalam Textbox 4 Nah Karena Disini Namanya Textbox 4 Kita Panggil Nama Ini Dari Variable Nama Ini Variable Nama Data Yang Tersimpan Dalam Variable Ini Bakal Keluar Dari Sini Begitu Sama Hal Seperti Output Umur Dan Output Jurusan Kita Lihat Dulu Nama Properties Seperti Ini Textbox 5 Dan Textbox 6 Caranya Sama Seperti Cara Dalam Variable Nama Kalian Perlu Mengisi Datanya Itu Dalam Properties Yang Kalian Menggunakan Kemudian Apa Namanya Kita Keluarkan Dalam Output Ini Seperti Itu Gambar Nah Jika Sudah Selesai Kalian Bisa Langsung Menjalankan Program Yang Sudah Kuat Caranya Kita Klik Bagian Sini Tunggu Sebentar Ketika Sudah Ketika Sudah Keluar Sepertinya Artinya Pondok Sudah Dijalankan Kita Coba Saja Ya Nama Saya Adalah Pandu Satria Umur Saya Adalah 20 Tahun Nusant Saya Adalah Teknik Elektro Nah Setelah Kita Menginput Data Ini Seperti Yang Kita Ekspetasikan Data Ini Akan Keluar Dalam Output Ini Data Ini Akan Kesimpan Dalam 3 Variable Ini Kemudian 3 Variable Ini Bakal Keluar Output Ke Bagian Sini Jadi Ketika Kita Klik OK Maka Akan Keluar Seperti Ini Artinya Program Sudah Bisa Dijadarkan Seperti Itu Gambaran Dari Dekorasi Variable Variable Yang Terana Seperti Itu Baik Sekian Dari Pemahaparan Dari Dekorasi Variable Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Tata Saya Tutup Sekian Terima Kasih Halo Halo Semuanya Perkenalkan Nama saya Iketut Putra Swastika Dengan NIM2105541127 Dari Teknik Elektro Angkatan 2021 Pada 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 kali ini Saya akan Menjelaskan Fungsi IFS Pada Software Visual Basic Nah Untuk Lebih Jelasnya Sudah Terlihat Desain Pada Layar Kalian Desain Form Yang Sudah Saya Desain Send 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 Itu Terdiri Dari Label Yang Bertuliskan Visual Basic Training Kemudian Label Yang Kedua Yaitu Bertuliskan Silahkan Masukkan Nama Anda Selanjutnya Itu Ada Textbox Dan Yang Tak Itu Ada Button Terdisebut Juga Dengan Tombol Nah Untuk Mekanisme Kerja Dari Form Ini Adalah Jadi Para User Diminta Untuk Memasukkan Nama Mereka Kedalam Textbox Yang Sudah Disediakan Ketika Para User Sudah Memasukkan Nama Mereka Selanjutnya Para User Diminta Untuk Menekan Tombol Masuk Menekan Tombol Masuk Kemudian Akan Muncul Pesan Yang Bertuliskan Bertuliskan Selamat Datang Atau Selamat Bergabung Disertai Dengan Nama Ataupun Yang Lainnya Yang Diketik Oleh Para User Tapi Jika Para User Tidak Memasukkan Apapun Kedalam Textbox Ini Maka Sistem Akan Juga Memberikan Pesan Namun Isinya Itu Berbeda Seperti Itu Baik Kita Akan Bahas Ke Bagian Kodenya Untuk Kodenya Seperti Ini Kita Akan Bahas Ke Bagian If Terlebih Dahulu Jadi Di Bagian If Ini Kondisinya Jika Textbox 1 To Text Sama Dengan Jika Kondisi Textbox 1 Tidak Berisi Apapun Tidak Berisi Kalimat Ataupun Yang Lainnya Maka Akan Memunculkan Domain Textbox Atau Pesan Yaitu Silahkan Masukkan Nama Anda Jadinya Ketika Textbox 1 Tidak Isi Kalimat Apapun Atau Yang Lainnya Atau Kata Apapun Atau Nama Kalian Sendiri Maka Dari Sistem Akan Merespon Silahkan Masukkan Nama Anda Seperti Itu Akan Munculkan Pesan Yang Menuliskan Silahkan Masukkan Nama Anda Tapi Jika Tidak Kalau Tidak Jika Para User Sudah Memasukkan Nama Mereka Kedalam Textbox Maka Memunculkan Pesan Selamat Bergabung Disertai Dengan Nama Mereka Yaitu Textbox Drop Text Jadi Nama Yang Mereka Masukkan Kedalam Textbox Seperti Baik Baik Saya Akan Menjalankan Code Supaya Kalian Lebih Paham Seperti Ini Tampilannya Sekarang Kita Akan Memasukkan Nama Terlebih Dahulu Sekarang Nama Saya Yaitu Putra Kemudian Saya Menekan Tombol Masuk Seperti Ini Selamat Bergabung Putra Selanjutnya Ketika Saya Tidak Memasukkan Apapun Kedalam Textbox Ini Maka Akan Memunculkan Pesan Silahkan Masukkan Nama Anda Seperti Itu Jadi Mekanismenya Yaitu Cara Kerjanya Ketika Para User Tidak Memasukkan Apapun Kedalam Textbox Ini Maka Yang Akan Muncul Yaitu Ini Silahkan Masukkan Nama Anda Sistem Akan Merespon Bahwa Para User Ataupun User Sendiri Itu Tidak Memasukkan Apapun Maka Sistem Akan Merespon Silahkan Masukkan Nama Anda Seperti Itu Perbedaan Dengan Else Yaitu Berkebalikannya Ketika Para User Sudah Memasukkan Nama Mereka Kedalam Textbox Maka Akan Memunculkan Pesan Selamat Bergabung Disertai Dengan Nama Mereka Seperti Itu Baik Demikian Mengenai Penjelasan Fungsi If Else Pada Software Visual Basic Semoga Apa Yang Saya Jelaskan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Saya Memang Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Ataupun Kata-kata Yang Kurang Berkenan Terima Halo Semuanya Perkenalkan Nama Saya Ketut Putra Swastika Dengan NIM 210 554 1127 Dari Teknik Elektro Angkatan 2021 Pada Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Pembuatan Kalkulator Sederhana Disertai Dengan Pengaplikasian Pada Software Visual Basic Pertama Saya Akan Menjelaskan Desain Form Yang Saya Sudah Buat Ini Yang Pertama Itu Ada Label Yang Disini Sebanyak 3 Yaitu Ada Bertuliskan Angka 1 Kemudian Bertuliskan Angka 2 Dan Yang Terakhir Itu Ada Hasil Selain Label Itu Ada Yang Namanya Textbox Yang Sudah Saya Sediakan Sebanyak 3 Jadinya Itu Masing Textbox Itu Ada Angka 1 Angka 2 Dan Hasil Dan Yang Terakhir Itu Ada Button Button Ini Menindikasikan Pada Tiap Operator Jadinya Saya Sediakan 4 Operator Disini Itu Ditambah Kurang Kali Dan Bagi Jadinya Untuk Mekanisme Kerja Dari Kalkulator Sederhana Ini Jadi Para User Diminta Untuk Memasukkan Angka Angka Bebas Atau Angka Aca Di Dalam Angka 1 Lebar Angka 1 Dan Lebar Angka 2 Selanjutnya Para User Diminta Untuk Menekan Salah Satu Operator Yang Sudah Disediakan Operator Alimatika Seperti Penjumlahan Pemurangan Perkalian Ataupun Pembagian Jadi Setelah Para User Menekan Nomor Operator Alimatika Yang Sudah Disediakan Ini Maka Akan Muncul Angka Hasil Pada Label Hasil Yang Sudah Disediakan Seperti Itu Nah Untuk Yang Lainnya Ketika Para User Tidak Mengisi Angka Atau Mengisi Salah Satu Angka Pada Label Angka Ini Maka Akan Memunculkan Suatu Pesan Bahwa Para User Harus Mengasukkan Angka Pada Kedua Label Tersebut Seperti Itu Dan Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Bagian Kodenya Nah Seperti Ini Kodenya Dan Jangan Tertipu Dengan Kode Yang Panjang Ini Yang Sebenarnya Ini Kode Yang Diulang Ulang Saja Dan Pembeda Itu Cuma Pada Bagian Operator Pertama Kita Klik Tombol Operator Terlebih Dahulu Bebas Misalkan Saya Klik Tombol Y Tambah Karena Saya Sudah Klik Kemudian Ketika Diklik Kita Buat Satu Fungsi If Else Fungsi If Else Itu Dimana Jika Textbox 1.x Ini Dimana Textbox 1 Itu Tidak Dirisikan Apapun Atau Textbox 2.x Juga Tidak Dirisikan Apapun Maka Akan Memunculkan Pesan Silahkan Masukkan Angka 1 Dan Angka 2 Maksudnya Memasukkan Angka Pada Label Angka 1 Dan Angka 2 Nah Jika Tidak Jika Para User Disini Sudah Memasukkan Angka Pada Label Angka 1 Dan Label Angka 2 Maka Disini Kodenya Adalah Value Textbox Angka 1.x Maksudnya Textbox 1.x Ditambah Value Textbox 2.x Karena Tambah Seperti Itu Nah Untuk Kode Yang Kedua Yaitu Di Bagian Pengurangan Jadinya Itu Sama Seperti Tadi Kita Klik Dua Kali Dulu Tombol Ini Dimana Setelah Nanti Diklik Nanti Akan Terhubung Pada Fungsi Atau Code Yang Saya Buat Jadi Ini Kodenya Ini Sama Cuma Pembedanya Itu Cuma Button Ini Dan Juga Operator Yang Digunakan Seperti Itu Sama Juga Pembedanya Itu Button Dan Simbol Ini Simbol Perkalian Kemudian Yang Keempat Itu Button 4 Klik Dan Yang Terakhir Pembagian Dan Yang Terakhir Ini Ada Suatu Kondisi Jadinya Ketika Kita Meng Klik Tombol Hasil Ini Bagian Label Hasil Ini Jadinya Itu Tidak Bisa Diketik Atau Maksudnya Kita Ingin Mematikan Mematikan Enable Jadi Kita Tidak Bisa Atau Mengetik Apapun Di Bagian Textbox Hasil Ini Supaya Tidak Terjadi Yang Namanya Error Saat Kita Meng Aplikasikan Kalkulator Sederhana Baik Agar Lebih Jelasnya Kita Akan Menjalankan Kodenya Oke Seperti Ini Tampilan Dari Kalkulator Sederhananya Dan Sekarang Kita Akan Masukkan Angka Pada Label Kita Masukkan Angka Misalnya Angka 10 Dan Angka 2 Kita Masukkan Angka 15 Kita Akan Mengeklik Salah Satu Operator Misalkan Angka Eh Misalkan Operator Tambah Itu 25 Kemudian Kita Mengeklik Yang Kurang 5 Betul Kemudian Kita Klik Kali 50 Itu Benar Dan Yang Terakhir Kita Tekan Pembagian Itu 0,66 0,66 Nah Bukan Hanya Angka Bulat Saja Dan Sebenarnya Di Kalkulator Sederhananya Kita Juga Bisa Menggunakan Angka Koma Kita Menggunakan Angka Titik Untuk Koma 10,6 Angka Yang Mudah 0,5 Dikali 2 Dan Jika Ditambah Itu Hasilnya 2,5 Jika Dikulang Itu Minus 1,5 Dan Jika Dikali Itu Hasilnya 1 Dan Jika Dibagi Itu Hasilnya 0,25 Dan Tadi Seperti yang Saya Sempat Ucapkan Atau Saya Tahu Jika Kita Tidak Masukkan Apapun Kedalam Label Ini Label 1 Dan Label 2 Ketika Kita Klik Operator Maka Akan Memunculkan Masukkan Angka Pada Label Angka 1 Dan Label Angka 2 Nah Misalkan Kita Hanya Memasukkan Angka Pada Label Angka 1 Maka Akan Memunculkan Pesan Yang Sama Begitu Juga Ketika Kita Memasukkan Angka Pada Label 2 Salah Satu Salah Satu Saja Maka Juga Akan Memunculkan Pesan Yang Sama Namun Kelamahannya Pada Label Angka 1 Dan Label Angka 2 Ini Kita Juga Bisa Memasukkan Hub Hub Bebas W Tambah A Itu Hasilnya 0 0 Juga 0 Juga 0 Juga Dan 0 Juga Jadinya Ini Dikhususkan Untuk Angka Saja Dan Tidak Bisa Untuk Menjumlahkan Suatu Hub Seperti Itu Baik Demikian Mengenai Penjelasan Kalkulator Sederhana Serta Pengaplikasiannya Di Software Visual Basic Semoga Apa Yang Saya Jelaskan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Dan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Ataupun Kata Kata Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Baik Perkenalkan Nama Saya Kedah Ari Anggara Putra Dengan 52 105 54 10 92 Disini Saya Menjelaskan Tugas Yang Telah Saya Buat Yaitu 31 Modul Compact Yaitu Modul Load Image Pada Form Aik Time Call Visual Studio Dan Ini Form Yang Sudah Saya Buat Dan Modul Compact Yaitu Modul Load Image Pada Disini Kita Memasukkan Sebuah Image Atau Gambar Pada Form Yang Sudah Kita Buat Nah Pada Form Yang Sudah Saya Buat Yaitu Ada Form 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 Itu Sendiri Lalu Ada Label Lalu Ada Label Lagi Lalu Ada Textbox Label Dan Textbox Lalu Ada Empat Button Satu Checkbox Keluara Button Lagi Dan Link Level Baik Pada Orb Saya beri Nama Pada Text Ini Valorant Agar Disini Tertulis Valorant Lalu Lalu Disini Saya Lalu Disini Saya Masukkan Sebuah Gambar Pada Icon Nah Saat Kita Masukkan Gambar Pada Icon Ini Kita Tekan Titip Tiga Ini Lalu Memilih Gambar Yang Ada File Explorer Duta Namun Format Gambar Tersebut Harus Memiliki Format ICO Karena Dapat Ditampingkan Disini Ini Adalah Gambar Yang Telah Saya Masukkan Lalu Ada Background Image Disini Saya Masukkan Sebuah Gambar Dan Menekan Titip Tiga Ini Mengklik Titip Tiga Ini Dan Ini Gambar Yang Sudah Saya Masukkan Lalu Saya Atur Background Image Line-out Menjadi stretch Lalu Masuk Ke Button Yang Sudah Saya Beri Gambar Juga Yaitu Pada Button Satu Pada Button Satu Saya Masukkan Sebuah Image Atau Gambar Dimana Background Image Ini Saya Masukkan Berupa Gambar Dari Logo Facebook Lalu Lalu Saya Atur Background Image Lalu Di Stretch Dan Pada Text Saya Kosongkan Kenapa Saya Kosongkan Agar Tidak Menghalangi Background Image Berupa Logo Facebook Ini Lalu Ada Button Kedua Sama Saya Masukkan Background Image Namun Gambarnya Adalah Gambar Yang Saya Masukkan Google Ini Adalah Logo Google Yang Sudah Saya Masukkan Dan Saya Atur Background Image Lihatnya Menjadi Stretch Semua Seperti Sebelumnya Saya Pasukkan Dintex Dan Tidak Menghalangi Background Image Lalu Pada Button Ketiga Saya Masukkan Background Image Berupa Logo Dari Apple Dan Saya Atur Background Image Menjadi Stretch Dan Saya Kosongkan Text Agar Sama Seperti Dua Button Sebelumnya Agar Tidak Menghalangi Background Image Pada Button Keempat Saya Masukkan Gambar Berupa Logo Xbox Dan Saya Atur Background Image Lers Namun Di Stretch Dan Saya Kosongkan Text Agar Tidak Menghalangi Background Image Pada Button Tersebut Lalu Saya Masukkan Gambar Juga Pada Button Kelima Di mana Button Kelima Ini Saya Masukkan Gambar Di Background Image Saya Masukkan Gambar Berupa Tanda Pana Kanan Kanan Dan Dan Saya Atur Background Image Menjadi Stats Dan Saya Masukkan Text Agar Sama Seperti Button Sebelumnya Yaitu Agar Tidak Menghalangi Background Image Tidak Lalu Bisa Kita Start Dibagi Nah Ini Form Sudah Saya Buat Gimana Terdapat Gambar Masukkan Pada Icon Yaitu Gambar Ini Bertulis Art Maluran Dan Ini Adalah Background Image Pada Form Dan Ada Gambar Logo Facebook Pada Button Pertama Logo Google Pada Button Kedua Logo Apple Pada Button Ketiga Dan Ada Gambar Logo Xbox Pada Button Pempat Dan Ada Tanda Pana Kekanan Gambar Tanda Pana Kekanan Pada Button Kedima Ide Saya Membuat Form Ini Adalah Saya Terinspirasi Dari Game Yang Dikembangkan Alas Riot Games Yaitu Valoran Pada Tampilan Saat Kita Ingin Masuk Ke Game Tersebut Terdapat Gambar Karakter Dari Game Tersebut Lalu Ada Gambar Dari Logo Masing Akun Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Masuk Game Tersebut Yaitu Ada Gambar Dari Logo Facebook Ada Gambar Logo Dari Google Gambar Dari Logo Apple Dan Gambar Dari Logo Xbox Dan Pada Batin Terakhir Ini Berfungsi Untuk Kita Masuk Ke Game Tersebut Setelah Kita Masuk Username Dan Juga Password Dan Jika Setelah Kita Masuk Username Dan Password Kita Merekan Tombol Tanda Penasuk Tanda Ini Kita Bisa Masuk Kedalam Game Baik Itu adalah Tugas Yang Sebesar Buat Pada Modul Load Image Pada Form Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Kucapan Terima kasih Baik Perkenalkan Nama Saya Kade Aryan Arya Putra Dengan 62105 541092 Disini Saya Menjelaskan Tubas Yang Sudah Saya Buat Jadi Tubas 1 Modul Kelima Yaitu Progress Bar Lalu Kita Bisa Buka Episode Video Dan Ini Form Yang Sudah Saya Buat Pada Form Yang Sudah Saya Buat Saya Ubah Text Yang Jadi Progress Bar Dengar Disini Tertulis Progress Bar Lalu Pada Form Ini Saya Masukkan Tool Berupa Satu Progress Bar Saya Beri Progress Bar Satu Dan Button Satu Saya Isi Dengan Text Dengan Nama Mulai Berhenti Lalu Pada Button 2 Saya Isi Dengan Text Dengan Nama Berhenti Lalu Pada Button 3 Saya Isi Dengan Text Dengan Nama Kosongkan Lalu Ada Label 1 Saya Isi Text Kenaikan Lalu Pada Label 2 Saya Isi Text Selang Waktu Dan Ada Text Box Saya Ubah Namanya Menjadi Kotak Text Dan Ada Text Box Kedua Yaitu Saya Ubah Nama Kotak Text 2 Dan Kotak Text 1 Lalu Disini Ada Timer Namun Saya Ubah Namanya Menjadi Waktu 1 Ini Desain Form Lalu Kita Masuk Koding Dari Form Tersebut Kemudian Ada Private Sub Button 1 Klik Agar Kita Dapat Mengklik Button 1 Mempertuliskan Mulai Dan Ada Terdapat Coding Berupa Waktu 1 Start Lalu Ini Berfungsi Agar Waktu 1 Timer Dimulai Lalu Ada Private Sub Button 2 Ada Skor Klik Agar Kita Dapat Mengklik Button 2 Yang Bertuliskan Berhenti Ini Lalu Waktu 1 Not Stop Agar Waktunya Berhenti Lalu Ada Button 3 Klik Ini Agar Kita Mengklik Dari Button Yang ketiga Yang Sengkar Itu Waktu 1 Stop Agar Waktunya Berhenti Dan Progress Bar 1 Dot Value Sengah Nol Apa yang Dimaksikan Dengan Progress Bar 1 Dot Value Sengah Nol Itu Agar Mengkosongkan Atau Membuat Progress Bar Nya Bernilai Nol Progress Bar Ini Bernilai Atau Berjumlah 100 Nomor Disini Ada Fungsi Button 3 Klik Dimana Waktu 1 Stop Dan Coding Berbawa Progress Bersatu Dot Value Sengah Nol Agar Nilainya Nol Dan Ketan Lain Kosong Lalu Ada Private Sub Type 1 Underscore Tick Agar Ini Berfungsi Pada Waktunya Agar Waktunya Berjalan Dan Progress Bar 1 Increment Kotak Text 1 Dot Text Jadi Progress Bar 1 Ini Agar Bertambah Jika Kita Memasukkan Pada Kotak Text 1 Yang Ini Berupa Jumlah Nilai Yang Kita Ingin Masukkan Pada Progress Bar Ini Dan Progress Bar Ini Bernilai 100 Maksimal Kita Bisa Menaikan Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Di Kotak Text 1 Ini Kotak Text 1 Ini Lalu Waktu Interval Pada Kotak Text 2 Dot Text Waktu Satu Interval Sebenarnya Kotak Text 2 Dot Text Dimana Agar Kotak Text Kedua Ini Kotak Text 2 Ini Terdapat Selang Waktu Atau Interval Dari Waktu Tersebut Jadi Interval Waktu Yang Kita Bisa Masukkan Dalam Satuan Milisecond Dimana Satuan Milisecond Berarti 1000 Milisecond Sama Dengan 1 Second Atau 1 Detik Kita Masukkan Input Hal Waktu Sebut Di Kotak Text 2 Ini Yang Sudah Saya Beri Level Selang Waktu Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Dimana Selang Waktu Dalam Satuan Mikrosecond Yaitu 1000 Mikrosecond 9 1 7 Atau 1 Detik Dan Kenaikan Ini Kenaikan Nilai Dari Progress Bar Dimana Kita Dapat Masukkan Kenaikan Nilai Tersebut Pada Kotak Text Satu Ini Bisa Langsung Kita Coba Lalu Kita Masukkan Nilainya Ber Sejumlah 10 Dan Selang Waktunya 1 Detik Atau 1000 Milisecond Lalu Bisa Kita Mulai Dia Akan Mulai Setelah 1 detik Yaitu Kenaikan 10 Lalu Kita Bisa Berhenti Dan Dia Berhenti Kita Bisa Tambahkan Kenaikan Menjadi 50 Lalu Kita Mulai Dan Selang Waktunya Tetap 1 detik Dia Akan Langsung Penuh Dan Artinya Dia Naik Sejumlah 50 Lalu Kita Bisa Cocokkan Agar Nilainya Berubah Menjadi 0 Baik Sekian Penjelasan Dari Saya Pada Tugas Satu Modul Progress Bar Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Dan Jika Ada Kata Yang Kurang Berkenan Saya Juga Mohon Maaf Saya Tutup Jangan Mengucapkan Terima Kasih Dari Sous-tit SDI Atari